. Individu yang telah lengkap menerima dua dos vaksin COVID-19 akan dipertimbangkan untuk diberi kelonggaran tertentu termasuk makan di kedai dan melakukan rentas daerah atau negeri kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin berkata dia telah meminta jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 untuk membuat penilaian semula berhubung prosedur operasi standar SOP bagi mereka yang sudah menerima dua dos suntikan vaksin. Saya pikir sebahagian besar rakyat sudah dapat suntikan vaksin COVID-19. Mutakhir sekali saya minta jawatan kuasa pengurusan ini menilai semula bagi mereka yang dapat vaksin dua suntikan supaya mereka akan diberikan kelonggaran-kelonggaran sama ada dari segi perjalanan atau pergi ke kedai atau makan di restoran. Ini petanda supaya kita nak tunjukkan sementara kita menguruskan COVID-19 maka kehidupan rakyat mungkin sedikit demi sedikit akan kembali seperti masa-masa yang lepas. Katanya kepada media selepas membuat tinjauan penyediaan bakul prihatin negara di Dewan Perdana Nur Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat di Putrajaya hari ini. Pada masa ini katanya proses vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan mengikut jadwal. Saya harap dalam tempoh beberapa hari kehadapan bulan ini dan bulan hadapan pembekalan vaksin akan meningkat dan bertambah, katanya. Muhyiddin turut meminta semua pihak untuk meletakkan keyakinan kepada kerajaan dalam menguruskan pandemi COVID-19.